Konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang. Kali ini Rusia meluncurkan kapal selam Siluman. Kapal tersebut diklaim mampu membawa rudal berkekuatan nuklir untuk menggertak barat. Perang yang makin memanas mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan kapal selam Siluman. Diketahui kapal selam itu mampu membawa rudal yang berkekuatan nuklir kaliber. Nama kapal selam perang tersebut adalah Velikiyeluki. Kapal itu dibangun Rusia di pabrik Admiralty Shipyard. Pabrik tersebut dioperasikan oleh lembaga pemerintah United Shipbuilding Corporation. Rilis kapal selam Siluman pada Jumat 23 Desember. Hal ini sebagai memperkuat kemampuan angkatan militer Rusia agar makin tidak tertandingi. Apalagi untuk menghadapi serangkaian ancaman barat yang mendukung Ukraina. Sementara itu Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Viktor Yevtukov membeberkan kemampuan kapal perang Siluman itu. Dijelaskan kapal Siluman itu dilengkapi dengan seperangkat alat diesel listrik paling modern. Hal itu untuk dapat merekan suara bising yang dihasilkan dari baling-baling multibilah yang besar. Kapal selam Velikiyeluki mampu menjalankan bisi secara otonom hingga 45 hari. Kapal itu mampu di kedalaman selam 300 meter dengan kecepatan 39 km per jam saat terendam. Kapal selam Siluman didesain lengkap dengan menyematkan sistem kontrol canggih dan otonom pada sejumlah bagian. Termasuk sistem perangkat keras kapal, sistem propulsi listrik, kompleks navigasi, dan lain-lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!